Indonesia Rusia diam-diam meningkatkan dukungan ekonomi untuk Korea Utara Hal itu dilakukan untuk mencoba menghalangi dorongan yang ditindakannya memimpin Amerika Serikat untuk menumbangkan rezim Kim Jong-un Moskow khawatir jatuhnya Kim Jong-un akan mengurangi pengaruh regional dan mengizinkan pasukan Amerika untuk ditempatkan di perbatasan timur Rusia menurut diplomat dan analis Rusia yang akrab dengan pemikiran Kremlin meskipun Moskow ingin memperbaiki hubungannya dengan Wonsington yang babak belur namun Rusia tetap menentang keras apa yang dilihatnya sebagai campur tangan Amerika dalam urusan negara lain sumber tersebut menambahkan bahwa Rusia sudah marah dengan penumpukan pasukan NATO yang dipimpin Amerika di perbatasan baratnya di Eropa dan tidak menginginkan adanya replikasi pada sayapnya di Asia namun sementara Rusia memiliki kepentingan untuk melindungi Korut yang memulai kehidupan sebagai negara satelit Moskow juga tidak memberikan Pyongyang kebebasan ia mendukung sanksi PBB yang lebih ketat terhadap Korut mengenai uji coba nuklirnya bulan lalu pada saat yang sama Moskow memainkan permainan ganda yang mengerikan dengan secara diam dia menawarkan kepada Korut sedikit bantuan untuk membantunya mengisolasi dari usaha yang dipimpin Amerika untuk memboykotnya secara ekonomi sebuah perusahaan Rusia mulai melakukan routing lalu lintas internet Korut bulan ini memberi Pyongyang koneksi kedua dengan dunia luar selain China perdagangan bilateral meningkat dua kali lipat menjadi 31 juta USD pada kuartal pertama 2017 terutama karena apa yang dikatakan Moskow adalah ekspor produk minyak yang lebih tinggi menurut Pementerian Rusia untuk mengembangan timur jauh sedikitnya 8 kapal Korut yang meninggalkan Rusia dengan muatan bahan bakar tahun ini telah kembali meskipun secara resmi mengumumkan tujuan lain sebuah cara yang oleh pejabat Amerika disebut sering digunakan untuk merongrong sanksi terhadap Pyongyang dan Rusia yang memiliki perbatasan darat dengan Korut juga menolak usaha pimpinan Amerika untuk memulangkan puluhan ribu pekerja Pyongyang yang pengiriman uangnya membantu mempertahankan kepemimpinan garis keras negara tersebut Kremlin benar-benar yakin kepemimpinan Korea Utara harus mendapatkan jaminan dan kepercayaan tambahan bahwa Amerika Serikat tidak dalam bisnis perubahan rezim Demikian kata Andrei Kortunov, Kepala Dewan Urusan Internasional Rusia sebuah kelompok pemikir yang dekat dengan Kementerian Luar Negeri Rusia prospek perubahan rezim menjadi perhatian serius Kremlin mengerti bahwa Presiden Amerika Donald Trump tidak dapat diprediksi mereka merasa lebih aman dengan Barack Obama bahwa dia tidak akan melakukan tindakan apapun yang bisa meledakan situasinya namun dengan Trump mereka tidak mengetahuinya Terima kasih telah menonton!